Bersama saya Wong Ganteng Santonya Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten Youtube Bagaimana ini Mbak E? Ya Ya bagaimana saya harus membantu ini Kan kemarin sampai WA, sekarang saya follow up Gimana? Ya itu Pak, saya mau kerja keluar Tapi saya belum bisa bahasa Itu gimana ya Mas? Semen mau kerja keluar Tapi belum bisa bahasa Ya Ya belajar bahasa dulu Mbak Semen mau kerja di luar Mau kerja di luarnya apa ini pertanyaan saya PT sih Hah? Maunya PT Mas? Maunya PT PT itu bagaimana? Bisa Semen jelaskan secara eksplisif Gak bisa sih Karena saya belum Bajari lebih lanjut Semen kan sarjana tuh Mbak Menjelaskan kan pasti bisa Semen nulis skripsi bareng kok Sebelum lulus Yang Semen mau itu apa? Kalau yang Semen mau aja gak bisa menggambarkan Aku ini bagaimana Ya Ya Aku Ya kerja di PT Gak mau Jadi suster Kerja di PT Gak mau jadi Asisten rumah tangga Kalau Semen mau kerja di PT Atau di perusahaan Bukan asisten rumah tangga Semen nyari link Link.com Jadi Semen ngisi Biodata Keahliannya Semen Terus googling Company Perusahaan Yang di luar Yang butuh tenaga Yang butuh karyawan Yang Yang kualifikasinya Cocok dengan Semen Semen S1 apa? Management bisnis Nah Management bisnis Kalau Semen kerja di perusahaan Indonesia Kan ada Bahasanya gak usah belajar Iya Tapi aku Nek Ada coba Kenapa? Pengen coba keluar Nah Nek Pengen coba keluar Saya Yang saya urusi itu Asisten rumah tangga Housekeeping Kalau Semen Nanyaknya ke saya Jalurnya Beda Tapi Tetap Tak berikan penjelasan Semen Semen googling PT Apa Company Company Perusahaan Apa Yang membutuhkan Tenaganya Semen Semen Harus googling Cari tahu Masukin Lowongan kerja Kenapa Gak mau kerja Di Indonesia Kan masih banyak Perusahaan Di Indonesia Aku Ini Tulang Keluarga Nah Terus Ya Masih harus Membiayain Adik-adikku Kalau disini kan Gajinya UMR Sedangkan aku Fresh grade Disini itu Tidak ada Garansi Mbak Di luar negeri Ijazah saya D3 Fakultas ilmu sosial dan politik Universitas air langga Jurusan ilmu perpustakaan D3 ilmu perpustakaan Tidak laku di Hongkong Ijazah aku Tak pakai Kalau boleh Saya sampaikan Sama-sampaian Aku ke Jepang Ya nguli Nguli rongsoan Aku di Hongkong Ya jualan jamu Bambung Tidur di Victoria Park Aku Pernah Lihat-lihat Nanya-nanya juga Kalau keluar itu Katanya kan Mas Ada PT Nah itu Kerjaannya Kalau PT itu Gimana ya PT apa ini Yang sammen Bilang dari tadi PT 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 apa ini Yang sammen Tahu itu PT apa Yang sammen Maksud itu PT apa Nah itu Saya enggak tahu Makanya saya nanya Loh Kan Saya pernah nanya Tuh katanya Bisa kerja di PT Bisa jadi Apa Asisten rumah tangga Bisa jadi Baby sister Bisa jadi Bapak Pengurusan siang Nah itu yang bikin Siapa Yang Informasi sammen Dapatkan dari mana Dari google Dari google Terus banyak Sliweran Juga Di tiktok Kalau PT Atau company Itu di makau Tapi bahasanya Mandarin Kantonis Dan inggris Sampai bisa Yang mana Bahasa inggris Bisa Tapi Enggak lancak Nah Karena di makau Itu tidak ada Kerjasama Dengan indonesia Untuk hari ini Untuk konten Tertanggal hari ini Itu belum Terwujud Nah kalau Sampai Sekarang Bahasa inggrisnya Minim Terus mau Kerjanya di luar Terus aku mikirnya Bagaimana Konjen Konjen itu Enggak laku Mbak D3 Yang notabene Bekerjanya Pake bahasa Indonesia Yang digantor Yang kerja disana Aku enggak ngerti Lulusannya Apa Halo Halo Ya kalau Baby sister itu Gimana Enggak Baby sister disini Enggak spesifik Baby sister Disini spesifiknya Asisten rumah tangga Atau Biasa disebut Tenaga kerja wanita Itu ada juga Yang kemarin S1 Dia jadi guru TK Akhirnya dia pergi Juga jadi TKW Ya sudah Sampai masuk ke PT Pelatihan di PT Belajar nyapu Belajar semua Belajar bahasa kantonis Kalau ke Hongkong Belajar bahasa kantonis Terus Bagaimana Toilet Bersihinnya Bagaimana Bersihin rumah Majikan Kayak-kayak gitu Itu belajarnya berapa lama Woy Bisa 6 bulan Sampai 1 tahun Mbak Tergantung kesampaian Kalau sampai cepat Di PT Bisa Kenapa Tidak ada yang bayar Potong gaji Nanti 6 bulan Selama Belajar itu Makan saya Gimana ya Itu bawa sendiri Atau Iya PT Yang nanggung PT Yang urus Sampai cari info-info PT Pemberangkatan Ke Hongkong Bawanya Itu Sampai Silahkan masuk Sampai Belajar Kayak mbak-mbak Belajar Bagaimana Gitu Itu Sistem Potong gajinya Berapa ya Mas Ya tergantung PT-nya Nanti Saya gak bisa Ngomong Yang jelas Gaji di Hongkong 4870 Sekarang 4870 Itu Kalau di Kurs Rupiah 9 juta Dipotongnya 2000 Sekian Tergantung PT-PT Pokoknya 2000 Plus Tapi nanti Yang bantu Masukin ke PT-nya Mas Enggak lah Sampai cari PT Sendiri Karena gini Loh mbak Sampai ini Udah S1 Ya Sekali lagi Aku bukan Mendiskreditkannya Kalau orang Udah Pendidikannya Tinggi Nyekele Sapu Nyekele Semuanya Yorodok Makan Ini Beresiko Kalau Saran saya Kalau Saran saya Sampai Belajar Bahasa Jepang Kalau Sampai Gak Mau Jadi Asisten Rumah Tangga Sampai Belajar Bahasa Jepang Kursus Terus Kemudian Sampai Ikut Tes JLPT Kalau Sampai Lolos N4 Ataupun N5 Sampai Bisa Cari Lowongan Pekerjaan Di Perusahaan Jepang Dengan Saya Kerja Dulu Saya Juga Pengen Lanjutin S2 Di Sona Gak Bisa Berat Kalau Sampai Lanjutin S1 S2 Yang paling Sampai Masuk Universitas Terbuka Yang Pakai Bahasa Indonesia Sampai Gini Loh Sampai Kerja Di Indonesia Kemudian Selah Selah Waktu Sampai Ikut Les Biar Kemampuan Berbahasanya Itu Ditambah Kalau Sampai Kerjanya Di Hongkong Ya Kan Itu Asisten Rumah Tangga Pembantu Rumah Tangga Melepaskan Ego Semuanya Sampai Bisa Sampai Masuk Di PT Gitu Loh Mbak Dan Nanti Ditentukan Di PT Sampai Bisa Dan Tidaknya Nanti Berangkat Itu Di PT Di PT 6 Bulan Sampai Setahun Nah Kalau Sampai Belajar Di PT Apa Yang Mungkin Sampai Sambil Kerja Kalau Sampai Tulang Punggung Makanya Saran Saya Kerja Cari Cari Googling Di Internet Bagaimana Visa Tokute Gino Ke Jepang Nah Itu Berjalannya Waktu Sampai Bisa Jangan Buru Uang Yang Banyak Dulu Tapi Burulah Pengetahuan Yang Banyak Dulu Fresh Graduate Tidak ada Garansi Keluar Negeri Kalau Kemampuan Bahasanya Oh Winter Kita IPK 4 Fresh Graduate Cari Pekerjaan Di Luar Negeri Tidak Semudah Yang Dipikirin Harus Uji Kompetensi Bahasa Juga Begitu Mbak Saya Tidak Bisa Menyarankan Banyak Hal Jadi Sampai Berusaha Dulu Kalau Memang Mau Jadi Asisten Rumah Tangga PT Di Sekitar Sampai Itu Banyak Sampai Googling Daerahnya Sampai Mana Sampai Di Cilengsi Sampai Kan Dekat Bandung Jakarta Banyak PT Jauh Jauh Seberapa Dari Sini Ke Bandung Empat Jam Empat Jam Cilengsi Itu Kabupaten Mana Sampai Cilengsi Masuknya Bekasi Oh Bekasi Yogyakarta Dekat Jakarta Banyak PT Lah Ya Aku Udah Coba Masuk Tapi Empat Bulan Ini Belum Ada Dipanggil Coba Lagi Yang Lain Masih Dicoba Jadi Jadi Kayak Gitu Sampai Sampai Sambil Lihat Tokute Gino Visa Tokute Gino Sampai Pelajari Jepang Visa Tokute Gino Sampai Coba Nanti Cek Googling Googling Sambil Cari Belajar Kalau Khusus Bahasa Jepang Intinya Sampai Harus Penguasaan Salah Bahasa Asing Mau Bahasa Inggris Mau Jepang Mau Korea Mandarin Kantonis Silahkan Aku Tidak Bisa Memberikan Informasi Detail Karena Sampai Non Dan Generasi Z Agak Sedikit Beresiko Bukan Saya Meremehkan Mohon Dimaafkan Kalau Saya Salah Tapi Anak Anak S1 Ini Saya Tau Walaupun Tidak Tidak Selalu Benar Karena Isi Kepalanya Sudah Diisi Banyak Teori Bertahan Dulu Di Indonesia 6 Bulan 7 Bulan Sambil Sampai Cari Cari Langkah Yang Tepat Pasti Nanti Menemukan Hasilnya Perusahaan Perusahaan Swasta Juga Banyak Di Indonesia Saya Dulu Perusahaan Swasta Jadi Sales 7 Tahun Kerja Di Indonesia Akhirnya Saya Melanglang Buana Terus Ke Jepang Ke Hongkong Ini Kepingin ke Jepang Lagi Jadi Luar negeri Itu Tidak Sulit Asalkan Sampai Tekun Dan Fokus Dijalani Dulu Pekerjaan Yang Ada Di situ Kalau Sampai Mau Jadi Asisten Rumah Tangga Sampai Cari PT PJTKI Yang Memberangkatkan Ke Hongkong Wah Aku Tidak berani Nyebutin Mbak Sampai Googling Sendiri Daripada Aku Salah Salah Nanti Takutnya Rekomendasi Karena Sampai Non Kalau Sampai X Aku Berani Tapi Sampai Non Kalau Non Agak Sedikit Mumet Belajarnya Lama 6 Bulan Bahasa Kantonis Itu Yang Jadi Susah Aku Tidak Berani Rekomendasi PT Karena Belum Ada Yang Aku Percaya Coba PT Nanti Ada Terkenal PT Yang Memberangkatkan Ke Hongkong Pasti Ada Satu PT Terkenal Coba Nanti Semen Googling Dan cari infonya Di sana Oke Mbak Kalau Semen Mau tengok Tengok Lihat kehidupannya PRT Pembantu rumah tangga Atau tenaga kerja wanita Di Hongkong Channel youtube saya Sandro Jabrik Semen silahkan Tonton Kalau Semen Ingin Sandro Jabrik Karena Semen Lihatnya kan Di TikTok Sekarang Semen Datang ke Youtube Yang memang Disitu Informasinya Banyak Dan Panjang Saya Soalnya Bukan Pemain TikTok Aplikasi Saya Rodok Mumet Detail Tiktok Oke Terima kasih Pak Yes Sehat selalu Buat Sampaian Tetap Semangat Dan Berjuang Mudah-mudahan Apa yang Semen Cita-citakan Bisa Segera Terwujud Matur Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke teman-teman Semuanya Aku Bingung Kalau Ditanyain Saya Lulusan S1 Management Business Guys Asli Bunga Aku Ditelura Payu Bisa Pengerti S1 Payu Mungkin Kajik Butuh S1 Management Business Ini Ada Satu Teman Mau Kerja Di Luar Negeri Aku Bingung Jadi Ini Lulusan Gara Kenapa Di Negara Kita Aku Enggak Karena Ini Hubungannya Sekarang Lagi Kampanye Tapi Pemilu Tahun Politik Eh Satu Fresh Graduate Dia bilang Gajinya Sedikit Kerja Di Indonesia Come on Guys Aku Enggak Nyalain Negaranya Enggak Nyalain Pemerintahnya Wah Mbak Ira Puspita Wah Wah Australia Guys Ada Ada Um Yuti Halo Om Yuti Gimana Ini Kita Bisa Ngekspor Ke Australia Teman-teman S1 Ini Mbak Yuni Eko Mbak Bunga Paradise Mbak City Channel Mbak Ana Maria Ya kan Jangan Lupa Makan C dulu Ko Dan C Jangan Lupa Makan C dulu Makan Cocan Makan Cocan Berduri Videonya Terima Terima Kasih S1 Tetap Semangat Apapun Yang Sudah Kalian Usahakan Pasti Ada Hasilnya Tetap Tekun Dan Semangat Keep Stay Tune My YouTube Channel And See you Next Video